Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Revlin Sportindo Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022 Kepada teman-teman yang sudah nonton channel saya Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan nonton channel saya Di video kali ini, saya ada yang komentar di Youtube saya Tentang seperti ini, kira-kira seperti ini Ada berbagai macam bearing apa yang ada di reel Untuk itu kita lihat deh, kita lihat komentarnya dulu deh Nah ini teman-teman, ini komentar di salah satu video Youtube saya Ini ada Om Raka Widianto Dia tulis komennya, Om coba bahas dong Om jenis-jenis bearing itu apa saja Dan kalau reel murah itu yang bisa diupgrade apa saja Nah, makanya itu saya bikin video ini Supaya teman-teman yang lain dan Om Raka Widianto bisa tahu Jenis-jenis bearing yang biasanya terdapat pada reel itu apa saja Dan kalau bisa diupgrade bearing itu bisa apa saja Oke teman-teman, kita lanjut ke jenis-jenis bearingnya lagi Nah, jadi seperti itu teman-teman Sekarang saya mau bahas tentang bearing yang ada di reel gitu loh Nah, yang pertama-tama saya mau bahas ini dulu Ada tiga macam penutup bearing yang biasanya kita jumpai pada reel Ya, yang seperti ini Yang seperti ini Ini bearing dia tanpa shield Tanpa penutup Jadi seperti ini Ya teman-teman ya Jadi dia memang ada sistem terbuka Yang kedua Dia sistem tertutup Tetapi dilapisin oleh Seperti steel lagi Seperti besi gitu loh Ya kan Dan yang ketiga Ini bearing dia tertutup oleh karet Seperti ini Biasanya kalau bearing yang belakangnya ada misalnya 582ZZ Nah, kalauZZ itu untuk kode si penutup ini Penutupnya ZZ itu berarti dia penutup dari seperti besi atau stainless gitu loh Nah, kalau RS itu Nah, kalau RS ini dia berbentuk penutupnya karet Bagaimana cara perawatannya Nanti saya akan bahas Oke Jadi ada tiga penutup ya Yang biasanya kita ketemu jumpai di reel Oke Jadi setelah itu Saya mau bahas tentang bahan-bahan bearing Oke Yang pertama yang biasa kita Jumpai di reel itu Yang pertama itu adalah Bahan Bahannya dari metal Nah, seperti ini Ini metal Nah, ini metal dengan sistem terbuka Ya Enggak semua Bearing dengan sistem yang terbuka ini Pasti lebih murah Enggak Stigma itu salah Karena ada beberapa macam bearing Bahkan bearing keramik pun Dia ada sistem terbuka Dan memang ada beberapa bearing Yang dia dengan sistem terbuka Karena memang harus terbuka Karena ukuran dari ketebalannya ini Ganjil Gitu loh Ada beberapa bearing yang harus diciptakan dengan terbuka Soalnya kalau dia tertutup Dia tertutup seperti ini Ini akan memakan 0,5 mili Jadi ada beberapa size bearing Yang memang harus terbuka Gitu loh Jadi enggak semua Jadi istilahnya Mahalan mana Enggak bisa Seperti itu Tingkat kemahalan bearing itu Bisa dilihat dari Bahan-bahannya Nah Yang seperti saya bilang tadi Ini adalah sistem terbuka Dari bahan metal Ini bahan metal Bahan metal ini Dan ini sistem tertutup Dari bearing bahan metal Nah ini yang biasa kita jumpai Di real-real yang Mohon maaf ya Yang real-real agak Harganya di bawah Gitu loh Harga murah Nah biasanya yang kita jumpai Bearing seperti ini Bearing metal Sistem terbuka Atau sistem tertutup Seperti ini Kalau Yang paling sering Dari bearing menengah Sampai harga yang teratas pun Biasanya kita ketemu bearing seperti ini Ini Bearing dengan sistem seal tertutup Seperti ini Tapi berbahan stainless steel Berbahan stainless steel Beda dengan Si Metal Karena dia lebih Tahan dari Korosi Ya Kalau ini Bearing metal ini Dia lebih cepat korosi Pasti Pasti lebih cepat korosi Ya Dengan range Harga Harga di marketplace ya Persatuannya Kira-kira ini Kalau untuk bearing metal Yang untuk real punching ya Setahu saya Dimulai dari angka 4.000 rupiah Ke atas Gitu Kalau yang bearing stainless ini Seperti ini Nah ini Harganya dimulai dari 25.000an Ini bisa kurang bisa lebih Tapi Gak jauh-jauh dari itulah Ya Gak menutup kemungkinan juga Di bearing stainless ini Ada yang harganya sampai ratusan ribu Contoh Bearing asli dari Daiwa Atau Shimano Nah itu bearing aslinya Keluaran mereka Kalau teman-teman Mau tahu Mau cek itu Bisa sampai ratusan ribu Apalagi bearing Daiwasal Daiwasal 3 Gitu Atau Shimano yang level atas Itu Harga persatuan Yang stainless ini pun mahal Nah Yang ketiga Ada bearing Ini Bearing Hybrid keramik Jadi Hybrid keramik ini Dia Bahan badannya ini adalah Stanley steel Ya Di dalam pelornya ini Di dalam pelornya ini Dia adalah keramik Oke Di dalam pelornya ini adalah keramik Jadi Kenapa dia keramik Karena Untuk Lebih Cepat Perputarannya lebih cepat Jadi lebih high speed Jadi keunggulannya disitu Nah ini Harganya ini Persatuannya ini Kalau saya jual 70 ribu Satu ini 70 ribu Di atas ini Ada lagi Bearing Full keramik Full keramik Zirconia Saya kebetulan Gak punya Saya kasih lihat aja Videonya ya Teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini Bearing Full keramik Ya Dari badannya Dari Pelornya juga semua Full keramik Dan ini Di marketplace ini Ini kisaran Start dari 110an Sampai 200 Bahkan ada yang 200 Lebih tergantung ukuran Ya teman-teman ya Bisa dilihat ya Oke Nah selanjutnya Kita balik lagi ke Layar yang satu lagi Nah oke teman-teman Tadi Saya sudah singgung Untuk masalah harga Dan Bagaimana cara Masalah kualitas Dan perawatannya Oke Yang pertama Kalau anda Kata kita Diri kita Baringnya Seperti ini Terbuka Seperti ini Ini Harus Dipakaikan Grease Di dalamnya Harus dipakaikan Grease Di Dalam sini Untuk perawatannya Teman-teman Dan ini mesti Ekstra Benar-benar Soalnya dia Tidak terseal Tidak terlindungi Sama sekali Jadi air Langsung masuk Atau debu Langsung masuk Ini sering perawatannya Harus Lebih 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 Ekstra Kalau perlu Setiap Mancing 2-3 kali Trip Ini harus dibongkar Lalu dikasih Pelumas lagi Disini Dikasih pelumasnya Berbentuk apa Kalau sudah terbuka Seperti ini Ini dikasih Pelumasnya Dia pakai Grease Bukan pakai Oli lagi Bukan pakai Oli lagi Pakai grease Karena dia Terbuka Nah pertanyaannya Bagaimana Dengan yang tertutup Seperti ini Ya Kita bicara Perawatan Untuk bearing metal Dan bearing stainless Ini perawatannya Sebenarnya sama Tetapi Hanya Stainless steel ini Lebih kuat Bahannya Untuk menahan korosi Oke ya Jelas ya teman-teman ya Nah Ini bearing metal Yang pakai Pelindung Besi lagi Atau metal lagi Nah Kalau bearing seperti ini Bearing seperti ini Ini Bisa Meminimalisir Bukan mencegah ya teman-teman Meminimalisir Kotoran yang masuk Tetapi Air Dia tetap masuk Apalagi air laut Dengan Kibia sistem tertutup Seperti ini Kita akan Susah Untuk Mencucinya Beda dengan Seperti Yang terbuka ini Ya Pada dasarnya Baik bearing metal Maupun Stainless Itu Pelumasannya Memakai Grease Jadi saya Tekankan lagi ya Teman-teman ya Baik bearing metal Ataupun bearing Stainless Pelumasannya Grease Kalau teman-teman Tidak percaya Boleh beli Bearing yang baru Metal atau Stainless Kira-kira ini Kadang-terkadang Memang dia Seperti ada lubangnya Bisa dibuka Dicongkel Pake Jarum Kalau memang dia bisa Teman-teman boleh lihat Pasti di dalamnya Grease Bukan Oli Pasti di dalamnya Grease Bukan Oli Untuk bearing metal Dan bearing Stainless Ya Teman-teman ya Jadi Kalau memang Dapatnya Bearing Seperti ini Tertutup Kalau memang bisa Dibuka Lebih baik Dikasih Grease Ya Tapi kalau memang Dia gak bisa Terbuka Itu baru Dikasih Oli Ya Ini air laut Masuk ke dalam Oke Memang Kalau Debu-debu Memang agak Sulit Sulit lah ya Dia masuk Maksudnya bisa Diminimalisir Tapi kalau air laut Masuk ke dalam Dia akan Menciptakan Garam Kalau terendam Nah garam itu Yang akan nanti Membuat dalamnya Bola-bolanya ini Korosi Bagaimana cara Perawatannya Karena kita gak bisa Buka Dan grease Gak mungkin Masuk kemari Kalau sudah Terutup Gini Karena grease Kan kental Gitu ya Gemuk Itu kental Jadi kita Pakai Oli Oli Khusus untuk Bearing Bearing Atau Part Reel Oke Jadi ditaruh Tetesin sini Sini Diputar Nah bagaimana Dengan yang stainless Stainless pun sama Kalau Sorry maaf Kalau dia sistemnya Tertutup Memakai Ini Besi lagi Stainless lagi Nah itu kita Lihat Bisa dibuka Apa enggak Kalau dia bisa dibuka Itu langsung Kita kasih grease Kita cuci bersih Kita kasih grease Tapi kalau gak bisa Dibuka Kita baru kasih oli Oli untuk Reel Oke Karena oli itu Bakal nyerep Kedalam Kita puter Gitu Jadi Masuk ke dalam Jadi kita lebih Awet Nah Kalau untuk Performa Ya kita Ngomong Performa ya Tadi kan Perawatannya Kalau performa Antara Bearing metal Dan bearing stainless Menurut pengalaman saya Ini sebenarnya Perputarannya Hampir-hampir mirip Ini bearing Ini ya Ini bearing metal Perputarannya Hampir-hampir mirip Seperti ini Oke Ini yang stainless Perputarannya Hampir-hampir mirip loh Terus Kenapa harus Beli yang stainless Lebih mahal Sedangkan ini Bisa start dari Rp. 45.000 Ini startnya Dari Rp. 25.000 Estimasi ya Karena ketahanan Untuk menahan korusi Pasti lebih baik Dari stainless Bahkan Real-real yang Juta-jutaan pun Dia memakai stainless Seperti ini Karena Untuk Menahan Korosi Untuk Menahan Lebih Kuat lagi Keawetannya Ketimbang Yang metal Ini metal Ini Ini baru Ini baru Tapi teman-teman bisa lihat Ini baru saya belum pakai Saya gak pakai aja Dia udah Agak karat nih Bisa lihat Tidak-tidak hitamnya Ini baru ini Kalau ini Gak ada sama sekali Jadi seperti itu Jadi seperti itu Antara bearing metal Dan bearing stainless Nah Kalau bearing yang seperti ini Ini namanya bearing hybrid Bearing hybrid ini Yang biasa saya pakai Untuk upgrade Ini jarang sekali Ini hampir gak ada Di Real Di bearing bearing Real bawaan gitu Real Asli gitu Itu gak ada Karena ini masuknya Untuk upgrade Untuk upgrade Nah Kalau ini Ini gak Ini memang Ini kering Dari Dari Fabriknya pun Kering Ini gak boleh Dikasih grease Malah Balik dengan yang tadi Kalau yang stainless Atau yang metal Ini harus Grease Atau Oli Khusus untuk bearing Olinya pun Yang rada kental Ya Tapi kalau ini Ini dari Standar pabriknya pun Ini harus kering Kenapa kering Ya Karena dia Berbahan dasar Bola-bolanya adalah Keramik Kenapa keramik Karena Keramik itu Berbahan lebih licin Dan gak bisa korosi Kayak gitu Plusnya di keramik Dia akan Apalagi Di saat bearing ini Perputar Tercep kencang Dia akan panas Nah Si keramik ini Bisa Menangkal Hawa panas Jadi keawetannya Lebih Lama Dan putarannya Dia lebih Kencang Seperti ini Saya kasih Tanda Stiker putih Ya teman-teman Di sini Supaya teman-teman Bisa lihat Seperti itu Nah Bagaimana cara Perawatannya Perawatannya Gampang Kalau untuk Bearing Habit Keramik ini Dia tinggal Dibuka Memakai Memakai Apa namanya Jarum Lalu dibersihkan Biasanya Kalau saya Kalau saya Kalau saya Saya biasanya Pakai contact cleaner Namanya contact cleaner Jadi kayak disemprot gitu Dia langsung bersih Dan itu Kering sendiri Didiamin Dilat Kering sendiri Sudah Tutup lagi Gitu Nah Kalau andai kata Mau dikasih oli Dia harus oli Ini dia Khusus dia Oli khusus Untuk dia Oli khusus Untuk dia itu Kalau saya pakai Si Abu Garcia High speed oil Jadi dia memang High speed Karena ini Bearing high speed Beda dengan yang ini Beda dengan yang ini Nah Kelamahannya Bearing high speed Ini Ini Namanya Karena memang Dia high speed Ya teman-teman Jadi putarannya Sangat kencang Makanya Suaranya Agak nyaring Seperti ini Tuh Agak nyaring Seperti ini Biar teman-teman Bisa dengar Jadi gitu Kalau teman-teman Meminalisir Suaranya Ini Dikasih oli Tapi oli Yang khusus Dia Yang untuk High speed Salah satunya Itu Abu Garcia High speed oil Mungkin Di teman-teman Saya sih Di teman-teman Saya yang lain Dia ada Bilang Pakai Dari Tamiya Punya Cuma Karena memang Saya Awam Di Tamiya Saya Gak Tahu Sama Pun dengan Perawatan Yang Di video Tadi Yang full Keramik Full keramik Pun sama Dia sebenarnya Gak usah Itu Yang full keramik Pun sebenarnya Gak usah Dikasih minyak Atau Di apain Gitu Cuma Kalau saya Tetap Saya harus Bersihkan Karena Biar bagaimana Kalau debu Dia sudah Masuk Kan akan Memperlambat Juga Memperlambat Putarannya Oke Jadi Ini kayak gitu Kalau kita Upgrade Untuk Performa Untuk Performa Dari Baring Yang Biasa Kalau Untuk Performa Ke Baring Ini Hybrid Keramik Minimal Tapi Kalau Kita Dari Metal Mau Ganti Ke Standless Performa Nambahnya Gak Begitu Banyak Tapi Untuk Keawetan Ini Pasti Lebih Awet Nah Kalau Kita Upgrade Ke Ini Performanya Dapat Dan Keawetannya Dapat Seperti Itu Saya Enggak Bahas Yang Satu Lagi Yang Full Keramik Karena Harganya Pun Itu Startnya Mungkin Dari 100.000 Lebih Dan Kebanyakan Itu Dibuat Di BC Oke Kalau Di Spinning Gini Kalau Di Spinning Itu Apalagi Di Dalam Mesin Itu Dia Seperti Terkena Kebanyakan Rata Yang Full Keramik Itu Sistemnya Open Seperti Ini Open Seperti Ini Kalau Kena Grease Dari Gear Masuk Itu Akan Menghambat Putarannya Tapi Kalau Seperti Ini Tertutup Ini Tidak Ada Masalah Ini Kalau Misalnya Sudah Yang Metal Saya Balik Lagi Ke Yang Metal Kalau Sudah Dikasih Oli Di Dalamnya Kalau Saya Metal Atau Baik Stainless Sesudah Kasih Oli Saya Puter Saya Kasih Oli Saya Puter Seperti Ini Nah Luarnya Sebaru Saya Kasih Gemuk Tipis Tipis Supaya Untuk Melindungi Luarnya Dari Karat Sama Bearing Stainless Juga Seperti Itu Ketika Sudah Saya Kasih Oli Puter Puter Olinya Sudah Masuk Kering Baru Luarnya Kasih Grease Di Oleh Seperti Ini Kalau Ini Saya Biasanya Pakai Abugarsi High Speed Oil Seperti Tulisannya Sudah Pada Ilang Saya Selalu Pakai Ini Dan Tapi Kalau Ingat Kalau Saya Di BC Di Rail Rail BC Saya Kalau Pakai Hybrid Keramik Ini Biasanya Kalau Untuk Spool Dan Cover Break Saya Enggak Pernah Pakai Ini Enggak Pernah Pakai Oli Supaya Performanya Lontaran Untuk Kita Case Lebih Jauh Lagi Cuman Resikonya Suaranya Agak Nyaring Sama Seperti Yang Bearing Keramik Yang Satu Lagi Nah Ada Satu Lagi Saya Selalu Ditulis Di Produk Saya Bearing Hybrid Keramik Abec 7 Teman Teman Juga Pasti Kalau Yang Suka Upgrade Upgrade Bearing Pancing Itu Abec 7 Itu Abec Apaan Si Nah Abec Itu Kalau Teman Teman Mau Tahu Abec 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 Itu Adalah Singkatan Dari Annular Bearing Engineer Komite Yang Merupakan Metode Amerika Untuk Menilai Peringkat Akurasi Dan Toleransi Dari Si Bearing Standar Abec Ditetapkan Oleh America Bearing Manufacturers Association Nah Ini Kelasnya Abec 7 Abec Itu Tingkatannya Ada Abec 1 Abec 3 Abec 5 Abec 7 Sampai Abec 9 Kalau Teman Teman Mau Tahu Nah Abec 1 Itu Dengan Kualitas Standar Tetapi Dengan Teknologi Jadi Masanya Abec 1 Termasuk Bearing Yang Lumayan Kuat Dalam Perputarannya Kebanyakan Dipakai Oleh Sepatu Roda Sepatu Roda Yang Lama Sekitar Tahun 90 Awal Jadi Dulu Yang Sket Sepatu Roda Atau Roller Blade Gitu Ya Kan Itu Dia Pake Abec 1 Pada Tahun 90 Awal Lanjut Lagi Dia Naik Lagi Ke Abec 3 Abec 3 Adalah Seri Lanjutan Dari Abec 1 Dengan Penabahan Beberapa Part Sehingga Membuat Bearing Lebih Ringan Ketimbang Abec 1 Oke Bearing Ini Kebanyakan Dipakai Di Akhir 90 Kalau Abec 1 Tadi Dipakai Di Awal 90 Kalau Abec 3 Ini Di Akhir 90 Kita Lompat Lagi Ke Abec 5 Nah Bearing Ini Menjadi Standar Bearing Inline Apa Standar Bearing Pada Tahun 2000 Sampai Sekarang Pun Masih Ada Yang Menggunakannya Dengan Perputaran Lebih Ringan Dari Seri Sebelumnya Yaitu Abec Yang Lebih Baik Menjadikan Bearing Ini Lebih Tahan Lama Dalam Pemakaian Untuk Abec 5 Nah Selanjutnya Seperti Ini Ini Abec 7 Yang Saya Jual Di Baring Hybrid Ini Abec 7 Kelasnya Jadi Abec 7 Ini Baring Ini Mulai Digunakan Baru Baru Ini Sekitar Tahun 2009 Kualitas Dan Kecepatan Putar Yang Lebih Baik Menjadi Alasannya Dipakai Untuk Baring Kecepatan Dan Perputarannya Lebih Kencang Lebih Speed Lebih 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 Ngacir Dari Abec 5 Dan Yang Terakhir Adalah Tingkat Paling Atas Abec 9 Abec 9 Ini Baru Ada Sekitar Tahun 2012 2013 Dan Ini Baring Sangat Licin Dan Biasanya Udah Jarang Banget Kalau Untuk Di Untuk Diril Jadi Kebanyakan Yang Diril Ini Kalau Untuk Upgrade Ini Upgrade Performa Menurut Saya Kalau Upgrade Kekuatan Cukup Untuk Di Bearing Stand List Seperti Ini Kalau Untuk Upgrade Performa Dan Kekuatan Ini Di Abik 7 Ini Udah Cukup Jadi Gitu Teman Teman Buat Teman Teman Yang Mau Upgrade Bearing Silahkan Semoga Video Ini Bisa Jadi Referensi Dari Yang Metal Bisa Mau Naik Kelas Ke Stand List Untuk Menambah Keawetannya Atau Kalau Memang Mau Nambah Keawetan Dan Performa Bisa Bisa Baring Baring Keramik Ini Abik 7 Kalau Mau Lebih Ngacir Lagi Pakai Yang Tadi Yang Di Video Tadi Atau Baring Hybrid Keramik Yang Harganya Bisa Sampai 110 Sampai 200 Ribu Tapi Harus Dibiarkan Yang Kering Jangan Sampai Terkontaminasi Sama Grease Karena Kebanyakan Baring Keramik Yang Full Keramik Zirconia Ini Kebanyakan Sistemnya Open Seperti Ini Oke Teman Jadi Seperti Itu Aja Penjelasan Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Buat Mengerti Bagaimana Tingkatan Bearing Dari Real Dan Tingkatan Penutupan Dari Baring Dari Real Gitu Semoga Video Ini Bermanfaat Apabila Saya Ada Salah Kata Saya Minta Maaf Oke Terima Kasih Ciao